selanjutnya tujuan tindakan keperawatan pasien dengan isyarat bunuh diri ada lima yang pertama adalah pasien memungkinkan hubungan saling percaya dengan perawat saat akan dilakukan intervensi keperawatan ataupun pengajian kemudian yang kedua adalah pasien mampu mengontrol pikiran bunuh diri melalui pikiran positif diri jadi pada tujuan yang kedua ini nanti tujuan dari tindakan keperawatan adalah pasien bisa mengenali aspek-aspek positif yang dimiliki hampir sama dengan harga rendahnya, kemudian yang ketiga adalah pasien mampu mengontrol pikiran bunuh diri melalui pikiran positif keluarga dan lingkungan pada poin yang ketiga ini tujuan dari tindakan keperawatan adalah pasien bisa mengenali aspek-aspek positif yang ada di dalam keluarga pasien ataupun yang ada di dalam lingkungan pasien kemudian yang keempat, pasien mampu menyusun rencana masa depan atau kegiatan sehari-hari yang sifatnya positif jadi intinya pada poin yang keempat tujuan dari tindakan keperawatan pasien isarat bunuh diri adalah pasien bisa menyusun serang reang kegiatan ataupun aktivitas berdasarkan aspek-aspek positif yang dimiliki sehingga dengan adanya kegiatan baik itu yang mengarah ke penyusunan rencana masa depan baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang pasien bisa memiliki kegiatan yang akhirnya bisa menjaga pikiran pasien ini kosong sehingga keide ataupun keinginan untuk melakukan bunuh diri tidak akan muncul lagi lalu yang kelima, pasien mampu melaksanakan rejana masa depan yang telah disusun sedangkan, kembali lagi untuk pemberian intervensi keperawatan pada asuhan keperawatan jiwa tindakan keperawatan tidak hanya cukup diberikan kepada pasien tapi juga diberikan kepada caregiver ataupun diberikan kepada keluarga pasien karena kita ingat bahwa kesembuhan pasien yang mengalami gangguan jiwa dapat dicapai dengan optimal jika melibatkan peran keluarga ataupun caregiver dalam merawatnya sehingga ini ada beberapa tujuan dari tindakan keperawatan yang nantinya kita berikan kepada keluarga pasien dengan resiko bunuh diri yang pertama, keluarga atau caregiver mampu mengenal masalah resiko bunuh diri baik itu penyebab tanda kejala ataupun pencegahan hidup bunuh diri kemudian keluarga atau caregiver memiliki keterampilan merawat pasien dengan baik lalu keluarga atau caregiver mampu mengenal tanda kejala kekampuhan untuk masalah resiko bunuh diri kemudian yang keempat adalah keluarga atau caregiver mampu mengatasi beban fisik, emosional ataupun sosial dan finansial ketika keluarga ini merawat pasien dengan resiko bunuh diri nah untuk tindakan keperawatannya ada dua sama seperti diagnosi yang lain ada tindakan keperawatan untuk pasien dan ada untuk keluarga tindakan keperawatan untuk pasien ada ataupun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan untuk pasien ada 4 SP dan untuk keluarga juga ada 4 SP nah ini untuk tindakan keperawatan pada pasien ini untuk SP 1 pasien tindakan keperawatan yang bisa dilakukan di SP 1 ini adalah pastikan pasien aman dan lingkungan kondusif untuk mencegah tindakan bunuh diri jadi dari poin yang pertama ini yang bisa kita lakukan adalah pastikan bahwa tidak ada benda-benda yang berbahaya ataupun tidak ada benda-benda yang potensial bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pasien untuk melakukan percobaan bunuh diri benda-bendanya ini tidak harus selalu benda tajam atau tidak selalu senjata misalkan pisau, gunting, silet atau misalkan cairan pembunuh serangan dan sebagainya tidak tapi intinya jika kita menemukan benda-benda tajam di kamar pasien ataupun di tempat tidur pasien benda-benda tersebut harus kita amankan entah itu garpu, pensil, ballpoint, kemudian gelas kaca itu harus kita singkirkan kemudian yang kedua, bantu pasien mengenal risiko bunuh diri kita identifikasi penyebab apa yang dulu pernah menyebabkan pasien melakukan percobaan bunuh diri kemudian tanda gejala apa saja yang dirasakan oleh pasien ketika pasien ini ingin melakukan percobaan bunuh diri dan dampak yang dirasakan oleh pasien ataupun keluarga setelah lingkungan apa lalu yang ketiga, jelaskan cara yang dapat dilakukan oleh pasien untuk mencegah idil bunuh diri ini hampir sama atau nyambung dengan poin pertama yaitu dengan cara menyingkirkan benda berbahaya yang berpotensi mendukung tindakan bunuh diri perni keempat, ajarkan kepada pasien nah ini yang ada di pasar kerja ya ajarkan kepada pasien cara untuk meningkatkan harga diri pasien dengan mengidentifikasi aspek positif dan afirmasi langkah-langkah yang dilakukan pada poin yang keempat SP1 pasien dengan risiko bunuh diri ini hampir sama dengan SP1 pada pasien harga diri rendah kronis kita bantu identifikasi aspek positif ataupun pengalaman-pengalaman positif atau pengalaman berharga yang pernah dilakukan oleh pasien selanjutnya setelah ditemukan aspek positif pada diri pasien kita lanjutkan atau kita sarankan kepada pasien untuk melakukan latihan teknik afirmasi jadi latihan afirmasi ini adalah berusaha mengucapkan secara langsung atau mengucapkan secara verbal ataupun mengucapkan di dalam hati tentang aspek-aspek positif atau tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki kemudian yang kelima adalah bantu pasien menyusun jadwal kegiatan harian nah ini sama jadi setelah kita mengidentifikasi aspek positif atau kegiatan serta pengalaman positif yang pernah ataupun yang bisa dilakukan oleh pasien selanjutnya aspek positif atau kegiatan positif ini kemudian dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian lalu selanjutnya untuk SP2 kita evaluasi jadwal latihan SP1 dan berikan pujian atas keberhasilan pasien mungkin saya ulangi lagi jadi intinya pada SP1 pasien dengan risiko bunuh diri ini kita lakukan identifikasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko bunuh diri penyebab, tanda gejala dan juga dampak kemudian kita singkirkan benda-benda yang berpotensi atau benda-benda yang berisiko bisa digunakan oleh pasien untuk mengakhiri hidupnya ataupun untuk melakukan percobaan yang bunuh diri kemudian yang keempat adalah kita bantu pasien untuk menemukan aspek positif yang sebenarnya dimiliki oleh pasien selanjutnya dari aspek positif atau kemampuan yang dimiliki oleh pasien itu selanjutnya dilakukan latihan afirmasi jadi contohnya misalkan latihan afirmasi ini adalah saya mengatakan bahwa saya dibutuhkan oleh teman saya saya dibutuhkan oleh teman saya teman saya menghargai saya teman saya menyayangi saya itu diucapkan berulang-ulang baik secara lisan, langsung, secara verbal ataupun diucapkan di dalam hati nah itu latihan nomor 4 ini kemudian D, masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian kemudian SP2, mengevaluasi jadwal latihan SP1 kemudian latih pasien mengidentifikasi aspek positif yang berasal dari keluarga ataupun lingkungan dan selanjutnya dilakukan latihan afirmasi jadi di SP2 ini kita membantu pasien agar pasien mengenali aspek positif yang diberikan oleh keluarga ataupun aspek positif yang diberikan oleh lingkungan kepada pasien ya jadi misalkan contohnya adalah kita giring pasien agar pasien bisa memahami bahwa misalkan keluarga pasien ini masih menyayangi pasien keluarga pasien masih membutuhkan kehadiran pasien di dalam rumah dan seterusnya kemudian selanjutnya itu dilakukan dengan latihan afirmasi lalu yang ketiga, bantu pasien menyusun jadwal kegiatan harian jadi bedanya kalau di SP2 kita bantu pasien untuk mengenali aspek positif yang ada di dalam keluarga ataupun yang ada di dalam lingkungan karena pada pasien dengan risiko bunuh diri ini mereka harus pikirnya hampir sama dengan pasien harga diri rendah kronis mereka menganggap bahwa keluarga ataupun lingkungan tidak lagi membutuhkan kehadiran mereka jadi di SP2 ini kita bantu identifikasi kita bantu mengingatkan pasien bahwa keluarga dan lingkungan itu masih membutuhkan kehadiran pasien kemudian untuk SP3 ini evaluasi jadwal latihan SP1 dan SP2 serta berikan pujian atas keberhasilan pasien selanjutnya latih pasien menyusun rencana masa depan baik jangka pendek atau harian ataupun jangka panjang menyusun rencana masa depan ini contohnya adalah menyusun jadwal kegiatan harian atau menyusun jadwal kegiatan harian dengan diisi oleh aktivitas-aktivitas yang mampu dilakukan oleh pasien mengisi jadwal dengan kegiatan yang diseku oleh pasien untuk rencana masa depan untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang ini adalah berisi membantu pasien untuk menyusun rencana kegiatan yang nantinya bisa dilakukan oleh pasien setelah pasien misalkan keluar dari rumah sakit nah ini bisa kita hubungkan dengan hobi ataupun kegemaran pasien contoh misalkan pasiennya ini hobi memasak jadi kita sarankan misalkan nantinya setelah keluar dari rumah sakit pasien misalkan membantu membantu ibu di rumah untuk memasak atau misalkan membuat kue yang mungkin bisa dijual dan setelahnya sehingga bisa meningkatkan harga diri pasien dan itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari pasien kemudian yang ketiga bantu pasien menyusun jadwal kegiatan harian kemudian SP4 adalah isinya evaluasi jadwal latihan SP1, SP2, dan SP3 menelatih pasien untuk merealisasikan rencana masa depan baik jangka pendek ataupun jangka panjang kalau jangka pendek ini lebih mudah ya jadi perawat bisa membantu ataupun bisa menemani pasien dalam melakukan atau merealisasikan rencana masa depan sedangkan untuk jangka panjang ini biasanya bisa kita lakukan saat kita melakukan home visit kemudian yang ketiga bantu pasien menyusun jadwal kegiatan harian lalu yang keempat berikan pujian atas keberhasilan pasien oh iya untuk poin yang kedua di SP4 pasien ini tentang merealisasikan rencana masa depan contoh yang lain yang bisa dilakukan kepada pasien adalah pasien diikut sertakan dalam terapi rehabilitasi jadi contohnya di rumah sakit jiwa itu banyak sekali jenis-jenis terapi yang bisa diikuti oleh pasien contoh terapi rehabilitasinya misalkan kalau untuk pasien perempuan misalkan dengan mengikuti kegiatan menjahit merajut dan lain sebagainya contohnya misalkan dari kegiatan merajut hasil rajutannya itu nantinya akan dijual nah hasil penjualannya itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam tabungan pasien nah ini jadi pada poin yang kedua ini bentuk aplikasinya adalah pasien diikut sertakan dalam terapi rehabilitasi ataupun dalam terapi-terapi yang intinya dari terapi itu bisa menghasilkan sesuatu atau misalkan menghasilkan uang yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pasien selanjutnya untuk tindakan kekuratan keluarga juga ada 4 SP sebenarnya inti masing-masing dari SP untuk keluarga itu hampir sama ini ya kalau kita lihat di SP1 kita identifikasi masalah yang di alami keluarga dan merawat pasien berikan edukasi pada keluarga tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko penuh diri ya jadi kita berikan penyuluhan kita berikan edukasi tentang penyebab proses terjadinya risiko penuh diri dan tanda gejala yang harus dikenali oleh keluarga ketika keluarga merawat pasien dengan risiko penuh diri kemudian ketiga berikan edukasi kepada keluarga agar menciptakan lingkungan yang kondusif lingkungan yang menghargai pasien lingkungan yang membuat pasien ini merasih dihargai dan sebagainya keempat edukasi peran keluarga tenang cara merawat pasien untuk mengontrol dia penuh diri pasien latih keluarga cara merawat pasien risiko penuh diri dengan berlatih afirmasi positif jadi pada pohon yang kelima ini keluarga kita latih agar keluarga itu bisa membantu pasien dalam menemukan aspek positif ketika pasien ini sudah kembali ke rumah ketika keluarga sudah mengetahui atau bisa membantu mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki oleh pasien selanjutnya keluarga keluargalah yang melatih pasien ini untuk melakukan latihan afirmasi positif tentang diri pasien ya tentang kelebihan-kelebihan ataupun aspek positif yang dimiliki oleh pasien lalu yang keenam berikan edukasi pada keluarga untuk membantu pasien melakukan jadwal latihan kegiatan positif dan afirmasi positif lalu yang ketujuh berikan edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kekambuhan yang perlu segera untuk dirujuk jadi intinya di dalam SP satu keluarga ini kita berikan edukasi kepada keluarga tentang segala suatu yang berkaitan dengan risiko penuh diri kita ajari dan kita berikan edukasi tentang bagaimana cara merawat pasien risiko penuh diri ya dengan cara afirmasi positif selamat menikmati